halo halo semua bersama sajian bunda disini di video ini sajian bunda akan mengolah ikan cuek ranjang yang akan dimasak santan pedas bumbu merah masakan ini rasanya enak banget pedas gurih bagi teman-teman yang ingin mencoba yuk langsung tonton videonya sampai akhir kita siapkan dulu bahan-bahannya ini ada lima ekor ikan cuek ranjang yang sudah dibuang isi perut dan insangnya dan sudah dicuci bersih kemudian panaskan minyak untuk menggoreng ikan tapi sebelumnya kita taburi dulu dengan ikan terigu supaya ikan tidak meletus saat digoreng balik-balik ikan goreng ikan sebentar saja tidak perlu terlalu kering lalu angkat dan tiriskan sekarang kita siapkan bumbu halusnya potong kasar bawang merah bawang putih kemiri sangrai cabai dan tomat masukkan bahan bumbu halus dalam gelas blender jangan lupa jahenya lalu blender atau ulek sampai halus jangan lupa digeprek lengkuasnya ya selanjutnya kita panaskan minyak untuk menumis bumbunya masukkan bumbu halus tumis dengan api sedang saja ya teman-teman supaya bumbunya tidak cepat gosong dan benar-benar matang tumis bumbu sampai harum ini bumbunya sudah harum dan matang lalu tambahkan air garam kaldu jamur dan gula merah masak kembali sebentar lalu masukkan santan aduk-aduk masak yaitu masak kembali beberapa saat sampai bumbu meresap setelah bumbu meresap seperti ini jangan lupa cek rasa dan matikan apinya nah sekarang ikan kue keranjang santan pedasnya sudah jadi siap untuk disajikan ini dijamin rasanya enak banget pedas gurih kalian harus coba ya oke semoga video ini bermanfaat selamat mencoba terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir terima kasih juga yang sudah like subscribe komen dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati